Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para mahasiswa yang dimenjakan Allah Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberi kesehatan Allah diberi kekuatan iman Islam sehingga kita bisa menjalankan aktifkan kehidupan kita dengan baik dan menjalankan ibadah ini sesuai dengan yang perintahkan Allah pada pertemuan yang ke-6 ini mari kita bahas masalah ahli sunawal jamaah di Indonesia tetapi sebelum kita memulai perkulian ini mari kita baca bersama-sama doa awal perkulian dan salawat Nuril Anwar semoga dengan bacaan doa dan salawat Nuril Anwar ini kita diberi kemudian Allah untuk memahami dan diberi barokah ilmu yang kita dapatkan mari kita baca bersama-sama doa awal perkulian Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala al sayyidina muhammad walhammad walhamdulillahirrahim Allahumma akharijna min dulumatil wahmi wa akhrimina binuril wahmi waftah lana abwaab al-almi waziyinna bil ahlaq al-hasani rabi zidni alma nafira Wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan Waj'a'alna min ibadika shalihin Wa sallallahu ala sayyidina muhammad Wa ala al sayyidina muhammad Wa alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli ala nuril anwar Wa siril asrari wa tiryakil aghyar Wa mifta hibab il yasari sayyidina Wa maulana muhammadin il mukhtar Wa alihi al-adhari wa ashhabihi al-akhyar Adadani aminlah hiwai fuduli Adadani aminlah hiwai fuduli Pertemuan ke-6 ini Pembahasan adalah Aswaja Anadiyah di Indonesia Kita tahu sejarah perkembangan Aswaja di Indonesia Saat mulai memasuki Indonesia Islam mendapatkan sambutan yang sangat baik Dari masyarakat setempat Hal ini dikarenakan sifat-sifat arif Para kiai dan wali yang membahas Islam Dengan tidak secara langsung menghilangkan Adat-istiadat, tradisi dan juga agama mereka Sifat-sifat inilah yang menjadi daya tarik utama Bagi masyarakat Islam datang menyebarkan ajarannya Melalui pendekatan Dengan memperhatikan ajaran setempat Maka banyak tradisi yang telah diamati Sehingga dapat dijadikan sarana penyebaran Islam Melalui dakwah di situ Ahli sunnah wal jamaah berkembang di Indonesia Sedangkan dengan perkembangan Islam Yang saat itu disampaikan oleh para wali Contohnya di Jawa Yang paling berperan dalam penyebaran Islam Dan menangkan eksistensi Aswaja adalah wali Songo Dengan cara memberikan ajaran-ajaran Islam Melalui lembaga-lembaga Yang saat itu belum dilembagakan Dengan karakter yang khas Maka pada tahun 1926 Dijadikan sebuah lembaga Satu-satunya di Indonesia Yang baik formal maupun normatif Sebagai baham keagamaan yang dianudnya Yaitu terbentuknya Nahdodul Ulama Berdasarkan kitab Al-Qunasasi Lijami Nahdodul Ulama Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari Merancang konsep Aswaja Dimana dalam konsepnya ini Dituliskan sebuah kewajiban Dan mengikuti empat mazhab Menurut Kiai Haji Masyari Kehidupan yang bermatab Akan membuat kita lebih mudah Untuk disatukan dalam kebenaran Dan lebih mudah juga Untuk diarahkan dalam ketelitian Sehingga mudah juga untuk dijangkau Hal inilah yang telah dilaksanakan Oleh para salakusoleh generasi yang terdahulu Kiai Haji Masyari memberikan pelanian yang keras Terhadap para tokoh-tokoh Islam Seperti Rasir Ridho Muhammad Abdu Muhammad Ibn Abdul Wahab Ibn Tamiyah Dan kedua muridnya Yaitu Ibn Qaib Dan Serta Ibn Abdul Hadi Karena mereka semua ini Telah menghukumnya haram Terhadap kesepakatan Umat Islam yang Dalam berziarah Kemakam Nabi Muhammad S.A.W Sebagai wujud dari amalan yang baik Dalam risalah Tadhirul Fuad Minat Danasil Itiqad Syekh Muhammad Bahid Al-Hanafi Al-Muti'i Berpendapat Bahwa Kiai Haji Muhammad Hashim Masyari Memberikan penilaian pada kelompok Islam Pembaharu Bahwa mereka ini adalah kelompok yang akan menimbulkan perpecahan Sebab fitnah yang dibuat Untuk kaum muslimin Dan seharusnya Kelompok ini diberhendirkan Supaya pengaruhnya tidak menyebar lebih luas Konsep alusunna wal jamaah Atau disingkat dengan aswaja Mengalami perkembangan melalui Semakin menguatnya proses pembelajaran tafsir Yang sangat intensif Sehingga menimbulkan kontektualisasi yang bermacam-macam Walaupun demikian Kontektualitas yang dilakukan alusunna wal jamaah Tetap mengedepankan arti dasar Al-Quran sebagai ajaran Islam Yang pernah disampaikan oleh Rasulullah S.A.W. dan sahabat-sahabatnya Tolak ukur alusunna wal jamaah terletak pada prinsip dasar ajaran Islam Yang bersumber kepada Rasulullah S.A.W. dan para sahabat-sahabatnya Beberapa tokoh NU yang menafsirkan bahwa alusunna wal jamaah Di antara adalah Kiai Haji Bisir Mustafa Kiai Haji Ahmad Siddiq Kiai Haji Akil Syirat Kiai Syafatun Zuhri Kiai Dawam Anwar Kiai Syahal Mafud Kiai Haji Wahid Zahini Kiai Muhid Zahimuzadi Dan Kiai Haji Tolham Hasan Ulama-ulama ini memberikan dua arti pada paham alusunna wal jamaah Yang pertama Keberadaan paham ini sudah ada sejak pada zaman Nabi S.A.W. yaitu kelompok salaf Hal ini didasarkan pada arti dari alusunna Yaitu mengikuti apa yang diamalkan Nabi dan sahabat-sahabatnya Yang kedua Baham alusunna wal jamaah baru muncul setelah adanya teologi as'ari Yang kemudian diikuti dengan teologi maturiti Rumusan empat mazhab fikih dan juga tasawuf Yaitu dari Imam Junid al-Bahdadi dan Imam Muhammad al-Ghuzali Definisi yang pertama sesuai dengan sabda Nabi S.A.W. Fa'alaikum sunat wa sunatil khawar rasyidin al-mahdiin Mimbati addu alihah bina wajid Andalah kamu sekalian berbekan teguh kepada sunatku dan sunatku la farajidin Yang mendapat tunjuk setelahku Pertahankan dengan gigi gerhamu Hadis ini diwayat Yang menduduhkan al-Hakim Yang mengikuti sahabat di sini adalah sahabat-sahabat yang berperan Dalam ikut setelah menyebarkan islam Jadi bukan hanya terbatas pada sahabat u'ulah bina wajidin saja Maka dalam hadir ini dikatakan Addu alihah bina wajid Hadir ini pegang teguh di situ Disilakan dengan pertahan dengan gigi gerhamu Kita sulung gigi tadi memegang teguh jangan sampai lepas Rasulullah s.a.w. bersamda Sahabat-sahabatku seperti bintang di langit Kepada siapa saja di antara kamu mengikutinya Maka kamu telah mendaga petunjuk Hadis ini diwayat Imam Mabai Haki Para tabi'in atau pengikut sahabat adalah Orang-orang yang meneruskan ajaran Al-Sunnah wal-Jama' setelahnya Kemudian dituliskan agar menyesal-selah tabi'in Yaitu tabi'u-tabi'in Dan selanjutnya disebut dengan para ulama' di situ Rasulullah s.a.w. bersabda Al-ulama' maswabil'ar Wa khulafahul ambiya Wa warasati Wa warasatul ambiya Ulama' adalah penerang-penerang bumi Pengganti para nabi Pawarisku Dan Pawaris para nabi Hadis ini adalah Riwat Ibnu Adi di sini Ini diunjukkan bahwa para ulama' Sudah diakui oleh Rasulullah Sebagai pengganti Rasulullah Pada zamannya Pada zaman Para ulama' itu Beradar Sehingga kita mengikuti ulama' itu tidak Lepas juga mengikuti Para rasul Ya Para nabi Para para Ajaran Islam Madhab Dengan Ajaran Imam Madhab Ajaran Fiqih mengikuti Syafi'i Maliki Hanafi Dan Hambali Ajaran Tauhid mengikuti Abu Hassan Asyari Dan Maturidi Serta Tasum Mengikuti Imam Junid Al-Bahdari Dan Imam Muhammad Al-Ghazali Pengertian ini bertujuan untuk Melestarikan Mempertahankan Mengamalkan Dan mengembangkan Faham al-sunnah Wal-jama'ah Hal ini dilakukan bukan karena Enno menyalahkan Madhab-madhab Muqtaber lainnya Melainkan Enno memiliki pendirian Bahwa dengan mengikuti Madhab yang jelas Metodenya Dan produknya Warga Enno akan lebih terjamin Kehidupannya terarah Berada di jalan yang lurus Siti Bermadhab Menurut Enno adalah Sistem terbaik Untuk melestarikan Mempertahankan Mengamalkan Dan mengembangkan Ajaran Islam Supaya tetap tergorong Ahlu sunnah Wal-jama'ah Perbedaan definisi Yang disampaikan oleh G.H.C. Said Nagilcer Tentang aswajah Yang diartikan sebagai Sebuah kelompok Yang mempunyai Metode-metode Dalam berpikir Tentang kehidupan Yang dilansikan Pada dasar-dasar Moderasi Dengan tetap Menjaga seimbangan Dan meletakkannya Dengan proporsional Sebagai cara Berpikir tertentu Bukan sebagai Madhab Hal ini Dilakukan oleh Para Dabiin Dan Berpikir tertentu Sebagai pendiri Sebagai pendiri Jema'ah Memberikan penegas Dalam Dalam Akli Jadi penggunaan Dua dalil Akal Dan Dalil Nakli Disini Dilakukan Dengan cara Seimbang Kedua Pemurni akidah Dari pengaruh Akidah Selain Islam Yang ketiga Tidak memusyrikkan Atau mengkufurkan Orang Yang karena suatu hal Belum Murni akidahnya Jadi Aswajan Dan Tidak mudah Mengecap Seseorang Menjadi kufur Karena Apa yang Dia lakukan Sebelum kita Mengetahui Secara pasti Secara jelas Apa yang Dia lakukan Dalam Bidang tasawuf Enum Menerapkan Iman Islam Dan Ihsan Secara serempak Terbadu Dan Berkesinambungan Dengan demikian Semua hal Baru Yang berkesuat Lokal Dapat Diterima Oleh Warga Itu Selama hal Tersebut Dapat Digunakan Untuk Peningkatan Intensi Keagamaan Karena Itu Tasawuf Merupakan Garda Depan Dan Mempertahankan Ajan Islam Dari Penyimpangan Yang Terjadi Cara-cara Yang tersebut Menjadikan Islam Bisa Diterima Di Nusantara Sebagai Agama Baru Dengan Senang Hati Ditambah Bahwa Dalam Islam Tidak Diterapkan Adanya Strata Sosial Maka Islam Dinilai Dapat Melepaskan Belenggu Kasta Yang Mengikat Kuat Sehingga Mereka Pun Menyebarkan Islam Dengan Sukacita Agama Yang sangat Bersahabat Dengan Tradisi Masyarakat Ini Mampu Melebarkan Sayap Hingga Keseluruh Nusantara Dan Dikenal Dengan Sebutan Islam Al-Suna Wajamah Yang Disusung Oleh Para Awali Dan Ulama Ulama Baik Di Aceh Di Minakabau Di Palembang Di Pontianak Banjarmashin Bugis Makassar Ternate Nusa Tenggara Dan Sebagainya Yang Pada khususnya Bermadhab Syafi'iyah Atau Madhab Empat Pada Umumnya Mereka Juga Terhimpun Dalam Satu Kelompok Torekot Seperti Satariah Kodariah Naksabandia Dan Sebagainya Beberapa Belongi Yang Menjadi Pusat Kebudayaan Pendidikan Dan Berhasil Dididikan Dan Berkembang Dengan Kekuatan Pendekatan Yang Digunakan Para Ulama Dengan Pendekat Yang Dikan Oleh Para Ulama Hal Inilah Menyebabkan Perkembangan Islam Yang Semakin Luah Di Seluruh Nusantara Dan Lebih Lestari Dibandingkan Dengan Agama Agama Yang Pernah Ada Sebelumnya Tradisi Islam Ini Juga Dikurukung Oleh Organ Islam Lainnya Seperti Tarbiah Islamiyah Di Padang Al-Wasliya Di Medan Al-Khayrat Di Palu Nantotur Waton Di Mataram Darud Da'wah Al-Ishad Di Sulawesi Selatan Matolil Anwar Di Banten Dengan Bersatunya Seluruh Kekuatan Islam Bermata Aswajah Nusantara Ini Maka Kebenaran Islam Aswajah Di Nusantara Diharapkan Tetap Jaya Dan Melestarikan Dan Menentukan Masa Depan Bangsa Untuk Menghadapi Tantangan Penyebaran Islam Yang Datang Terus Menerus Baik Dari Kalangan Islam Radikal Yang Pulitan Maupun Dari Kalangan Islam Liberal Yang Militan Maka Eksistensi Islam Al-Suna Wal-Jama Nusantara Ini Perlu Diperkokoh Hadirnya Islam Al-Suna Wal-Jama Diharapkan Membuat Pengaruh Besar Dan Dapat Merubah Kehiduan Bangsa Di Bumi Nusantara Ini Yang Kedua Dalam Para Kegitian Menerangkan Karakteristik Al-Suna Wal-Jama Hanadiyah Di Indonesia Bagaimana Karakteristiknya Al-Suna Wal-Jama Memiliki Empat Karakter Pokok Di Antaranya Adalah Tawasud Tawazun Ektidal Dan Tasamuh Karakter Yang Pertama Tawasud Merupakan Sikap Berada Di Tengah Tengah Atau Bisa Diartikan Dengan Berat Di Antara Dua Sikap Yang Sali Berlawanan Sikap Tawasud Merupakan Sikap Yang Tidak Terlalu Keras Atau Fundamentalis Ataupun Terlalu Bebas Atau Liberalisme Islam Dengan Berpegang Pada Kedua Sikap Inilah Yang Dapat Diterima Di Berbagai Lapis Masyarakat Hal Ini Sejalan Dengan Surat Al-Baqar Ayat 143 Allah Berpengar Wakadhalika Ja'alnakum Ummatan Wasson Littakun Suhada Alanna Siwayakuna Rasul Alikum Syahidah Juga Ayat Tersebut Dikuatkan Dengan Surat Yang Ada Di Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 143 Tersebut Dikuatkan Dengan Didukung Lebih Berayat Atau Hadir Menerangkan Tentang Pasatiyah Yaitu Al-Baqarah Termasuk Ayat Yang Ada Di Selamat Isra Ayat 29 Jangan Janganlah Kamu Jadikan Tanganmu Terbangu Pada Leher Dan Janganlah Kamu Terlalu Mengulur Kannya Karena Itu Kamu Jadi Terjala Dan Menyesal Dukatkan Juga Dengan Surat Al-Baqarah Ayat 110 Dan Jika Mengeraskan Suaramu Dan Janganlah Pula Merendahkannya Dan Jada Jalan Tengah Di Antara Keduanya Dalam Surat Al-Isra Disitu Dikatakan Wala Dajar Bisola Dikawal Dukha Fit Biha Wabdiri Bain Adha Likas Sabi Lah Artinya Kita Diminta Di Dalam Melakukan Salah Sesuatu Itu Jangan Keterlaluan Juga Jangan Terlalu Merendah Disitu Di Tengah Tengah Dari Berbicara Ini Dikuasi Diminta Untuk Kita Selalu Tidak Tinggi Tidak Tidak Rendah Di Tengah Tengah Bukannya Prevengsi Suara Yang Bisa Didengar Manusia Adalah Rengsi Middle Prevengsi Yang Tidak Terasuh High Prevengsi Juga Tidak Low Prevengsi Di Tengah Tengah Itulah Sesuatu Yang Sesuai Dengan Fitrah Diri Manusia Karistriktik Tawasud Ini Juga Dikuatkan Dengan Hadis Nabi Yang Berbunyi Wah 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 Dan Sebaik-baik Amal Perbuatan Adalah Yang Pertengahan Dan Kamal Allah Itu Berada Di Antara Yang Beku Dan Yang Mendidih Karata Kedua Adalah Sikap Tawazun Tawazun Diatikan Sebagai Sikap Yang Menyeimbangkan Antara Dua Aspek Hubungan Yaitu Hubungan Manusia Dengan Tuhannya Dan Hubungan Manusia Dengan Manusia Lainnya Juga Aspek Dalam Menggunakan Keseimbangan Dalil Akli Dan Dalil Naklinya Sikap Tawazun Ini Sangatlah Penting Untuk Ditanamkan Pada Guna Menyelaskan Berilaku Manusia Akan Tuhannya Manusia Dengan Manusia Lainnya Serta Manusia Dengan Mahnuk Hidup Yang Lain Seperti Tumbuhan Hewan Untuk Menyeimbangkan Hal Dan Kewajiban Ini Salah Dengan Fiman Allah Dan Quran Surat Al-Hadid Ayat 25 A'udhu Bila Nasy'udhan Rajim Sesungguhnya Kami Telah Mengutus Rasul-Rasul Kami Dengan Membawa Bukti-bukti Yang Nyata Dan Telah Kami Turunkan Bersama Mereka Al-Kitab Dan Raja Keadilan Supaya Manusia Dan Melaksanakan Keadilan Karakter Ketiga Adalah Yatidal Di situ Yatidal Merupakan Sikap Adil Dan Jujur Dan Apa Adanya Dan Menjalankan Keadilan Islam Al-Suna Wal-Jama Selalu Menjujung Tinggi Kemah Selahatan Kapanpun Dan Dimanapun Melalui Sikap Yatidal Ini Wujud Dari Keadilan Kesejahteraan Dan Kemakmuran Yang Sesuai Dengan Dasar Indonesia Pancasila Sangat Diharapkan Sehingga Pada Gilirannya Dapat Menciptakan Masyarakat Yang Mendapatkan Keadilan Dan Kemakmuran Sikap Ini Merupakan Sebuah Kewajiban Dari Ajaran Islam Disitu Karakteri Ketiga Ini Yaitu Itidal Didasarkan Pada Filman Allah Dalam Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 8 Audhu Bila Nasyu Antani Rajin Hai orang-orang Yang beriman Hendalah Kamu Jadi Orang-orang Yang Selalu Menegakkan Kemudian Karena Allah Menjadi Disaksi Dengan Adil Dan Janganlah Sekarang Kebencian Mu Terhadap Sesuatu Kaum Mendorong Kamu Untuk Berlaku Tidak Adil Berlaku Adillah Karena Adil Itu Lebih Dekat Kepada Taqwa Dan Bertakwalah Kepada Allah Sungguhnya Allah Mengetahui Apa Yang Kamu Kerjakan Kemudian Karakter Yang Keempat Dari Nahdlatul Lama Ini Adalah Tasamuh Tasamuh Berakan Sikap Saling Menghargai Dan Menghormati Atau Tolain Terhasim Maksudnya Asunah Wajamah Salao Berisikah Menghargai Menghormati Orang Atau Kelompok Lain Yang Berbeda Pandangan Dalam Kehidupan Karena Sejatinya Perbedaan Sebuah Keniscayaan Yang Tidak Bisa Dihindari Sikap Tasamuh Juga Bukan Berarti Membenarkan Segala Berlaku Orang Lain Atau Kelompok Lain Yang Berbeda Namun Semuanya Harus Tetap Berada Pada Jalur Yang Terhadidukan Oleh Syariat Dengan Terlain Mengatakan Benar Jika Hal Itu Dinali Benar Dan Mengatakan Salah Jika Hal Itu Dinali Salah Karakter Tasamuh Ini Berlandaskan Berdafiman Allah Pada Quran Sulatah Tauhah Ayat 44 Allah Berfirman A'udhu Bila Nasyum Dan Najim Maka Berjala Kamu Berdua Kedepadanya Dengan Kata-kata Yang Lemah Lembut Mudah Benar Ingat Atau Takut Ini Ayat Ini Adalah Ayat Dimana Menerangkan Bagaimana Allah Memerintahkan Nabi Musa Dan Nabi Harun Untuk Berbicara Kepada Fir'an Yang Notaben Mengaku Sebagai Tuhan Allah Memerintahkannya Adalah Di dalam Berbicara Kepada Fir'an Ini Dengan Cara Kaulan Layinan Dengan Cara Yang Lemah Lembut Disitu Diterangkan Allah Kenapa Harus Kaulan Layinan Karena Kaulan Layinannya Diharapkan Yatadadgaru Awyasha Semoga Ya Ingat Siapa Sebenarnya Dirinya Patut Dia Mengaku Sebagai Tuhan Disitu Atau Dihudukan Dia Dan Dia Menjadi Takut Akan Kesalahan Kesalahan Yang Sudah Dilakukan Dan Juga Bertobat Kepada Allah Disitu Jadi Sifat Tasamu Ini Sangat Ditekankan Di Dalam Kita Berdakwah Itu Harus Dengan Cara Yang Baik Dengan Kaulan Layinan Dengan Kata-kata Yang Lemah Lembut Tiga Dengan Cara Mencacimaki Atau Memaki Orang Yang Kita Dakwah Tapi Dengan Juru Dengan Cara Yang Baik Yang Demah Lembut Sehingga Orang Yang Kita Dakwah Itu Bisa Diharapkan Untuk Sadar Dan Ingat Kemudian Mengikuti Apa Yang Diyata Sampaikan Disitu Nantarululamak Sebagai Penjaga Dan Menerus Ajaran Alus Alus Nawal Jamah Atau As Wajah Juga Mempunyai Karakter Yang Pertama Adalah Ajaran Isa Mendiraskan Pada Al-Quran Dan Sunnah Juga Bersumber Lain Seperti Ijma Kiyas Yang Bersifat Sekunder Artinya Nantarululamak Sudah Menetapkan Bahwa Dasar Yang Harus Digunakan Oleh Nantarulamak Atau Umat Jamian Atau Tulamak Adalah Harus Diasakan Pada Al-Quran Dan Sunnah Tapi Tidak Menutupkan Pengumuman Kita Harus Padahal Hal-hal Yang Tidak Ada Dalam Al-Quran Dan Sunnah Jelas Maka Kita Bisa Mengerti Ijma Dan Kiyas Yang Sudah Dijalankan Disitu Oleh Para Ulama Yang Terdahulu Karena Ijma Kiyas Ini Ada Suatu Kenisayaan Yang Tidak Bisa Kita Kalau Kita Hanya Mendahaskarkan Pada Al-Quran Hadis Saja Sunnah Maka Kita Tidak Akan Bisa Melaksan Jizma Ajaran Islam Dengan Baik Contoh Kalau Kita Melakukan Sholat Kalau Kita Hanya Mendahaskan Pada Al-Quran Dan Sunnah Saja Kita Tidak Bisa Mengetahui Apakah Sholat Yang Kita Lakukan Persis Dengan Rasulullah Atau Tidak Karena Al-Quran Tidak Ada Penjelasan Bagaimana Sholat Itu Begitu Dalam Sunnah Tidak Ada Perintah Bagaimana Cara Sholat Yang Benar Rasulullah Yang Mengatakan Sholat Sholat Kamu Seperti Kamu Melihat Sholat Itu Kalau Para Suhabat Bisa Melihat Rasulullah Sholat Kalau Jaman Kita Sekarang Bagaimana Kita Bisa Melihat Rasulullah Sholat Disitu Maka Yang Bisa Kita Lakukan Bahwa Kalau Kita Ingin Sholat Kita Seperti Rasulullah Maka Yang Harus Kita Lakukan Apa Sholat Kita Kihaskan Dengan Guru Kita Guru Kita Dikihaskan Dengan Gurunya Lagi Guru Kita Dikihaskan Lagi Sampai Kihas Itu Bertemu Kepada Rasulullah Sehingga Kita Menyakini Bahwa Sholat Yang Kita Lakukan Ini Sama Dengan Rasulullah Dengan Dasar Kihas Atau Kihas Artinya Menyamakan Dengan Guru Kita Guru Kita Sampai Rasulullah Disamping Kita Melihat Penjelasan Para Ulama Terdulu Sohabat Sohabat Yang Disitu Sudah Berijmah Bagaimana Sholat Yang Dilakukan Rasulullah Sehingga Disini Jelas Kita Tidak Bisa Melaksanakan Ajaran Islam Hanya Bersumpah Al-Quran Dan Sunnah Saja Tapi Tidak Untuk Kemudian Kita Tetap Juga Berbagaimana Ijmah Dan Kias Yang Dilakukan Oleh Para Sohabat Rasulullah Dan Para Tabi Tabi Dan Para Ulama Ulama Al-Ulamak Al-Ali Isytihad Disitu Yang Kedua Isytihad Dijadikan Otoritas Khusus Bagi Orang Orang Memulai Persyaratan Dan Persyaratan Ini Tidak Mudah Untuk Dipenuhi Sedangkan Bagi Yang Tidak Memenuhi Syarat Isytihad Tidak Ada Jalan Lain Kecuali Dia Bermadzab Yang Diakini Penisbatannya Kepada Asbabul Mahzahib Karena Untuk Memahami Al-Quran Tanpa Kita Mengetahui Ilmunya Yang Bisa Digunakan Untuk Mahmati Al-Quran Maka Nisa Kita Bisa Faham Dengan Benar Maka Kita Dalam Masalah Fikih Ini Kita Tidak Bisa Lepas Dari Bermadzab Madzab Artinya Metode Cara Mengamalkan Agama Islam Ini Sesuai Yang Dilakukan Oleh Para Imam Madzab Ini Kita Mengkuti Metodenya Bagaimana Mengamalkan Islam Karena Mereka Orang-orang Yang Diberi Kemampuan Oleh Allah Untuk Bisa Mengetahui Cara Melaksanakan Ibadah Kepada Allah Dengan Sebaik-baiknya Berdasarkan Al-Quran Hadis Yang Mampu Dia Ungkap Dengan Ilmu Yang Dia Milikinya Disitu Ada Ulama Muka Ruang Untuk Bermadab Secara Manhaji Dalam Berusaha Yang Tidak Mungkin Becahkan Dengan Bermadab Secara Kauli Adanya Apa Kita Boleh Mengikuti Secara Manhaji Caranya Yang Kita Ikuti Tidak Secara Kaul Ya Ulama Tapi Kita Mengikuti Cara Bermadab Bagaimana Para Imam Madhab Ini Bermadab Disitu Diperbolehkan Berusaha Yang Tidak Mungkin Becahkan Dengan Madhab Secara Kauli Pola Madhab Dalam Endur Berlaku Dalam Semua Aspek Ajaran Islam Bisa Masuk Pada Akidah Syariah Fikir Dan Akhlak Atau Tasawuf Disitu Al-Quran Al-Quran Sebagai Berdoman Yang Kuat Untuk Menunjukkan Jalan Dan Berdakwah Dan Beramar Ma'ruh Nabi Mungkar Yaitu Menyebarkan Islam Melalui Hikmah Kearifan Mawidah Hadul Hasanah Serta Mujad Dala Bindal Husnah Dalam Kota Kenegaraan Secara Konsep Wakiiyah NU Mendel Negara Indonesia Adalah Negara Yang Berlunaskan Pada Pancasila Merupakan Sebuah Negara Yang Sah Dalam Pandangan Islam Sehingga Selalu Melakukan Perbaikan Yang Nantinya Akan Menciptakan Negara Yang Adil Dan Ma'mur Dan Berketuhanan Yang Maha Esa Mungkin Itu Yang Bisa Sampaikan Pada Akhirnya Ini Ada Suatu Evolasi Yang Harus Dikerjakan Gimana Soal Wajib Dikerjakan Panilama Dalam Waktu Tiga Hari Setelah Kuliah Dan Gumpulkan Google Classroom Tapi Bagi Yang Belum Bisa Masuk Di Google Classroom Bisa Ngirim Ke Email Pekerjaan Kuliahku At Gimel .com Tapi Yang Sudah Bisa Tidak Dibolikan Untuk Mengirim Ke Email Ini Itu Ya Dan Lupa Dalam Mengerjakan Soal Disebutkan Prodinya Kelasnya Dan Hari Berkuliah Soal Yang Pertama Buat Tarasuma Berupa Peta Konsep Sejarah Perkembangan Alusuna Waljamaah Anadiyah Di Indonesia Kedua Jelaskan Karistrika Alusuna Waljamaah Anadiyah Di Indonesia Yang Ketika Berikan Contoh Konkret Perkembangan Tradisi Sebagai Karakteristik Ajaran Alusuna Waljamaah Anadiyah Di Indonesia A saint Without Religion Islam Religion Without Science Explained Ilmu Tanpa Agama Itu Lumpuh Agama Tanpa Ilmu Itu Buta Akhirnya Saya akhiri Terima kasih Ata Berhatinya Semoga Selalu Diberi Kesehatan Dan Kesuksesan Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Doa Akhir Perkuliahan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Walhamdulillahi Rabbil Alamin Rabb Nanfa' Nabi Ma Alam Alam Tana Rabbi Alim Nah Ladi Yened Fa'una Rabbi Fa'kihna Wa Fa'ki Ahlana Wa Karabatillana Fe Dinina Rabbana Zidna Ilman Nafi'ah War Zulk Lana Halal Tan Tah'i'bah Yassirlana kulla umurina Waghfirlana jami'al khataya Wardo'anna kulla ahwalina Wabariklana khima a'tayita Waghtimlana husnal khatima Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilayu